Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi korupsi dan gratifikasi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Saharul Yassin Limpo menguap fakta baru pada Rabu 22 Mei. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian Fajri Jufri menyebutkan, para pejabat di Kementerian Pertanian sempat melakukan patungan dana untuk memenuhi permintaan pemberian tunjangan hari raya atau THR bagi Saharul Yassin Limpo dan staff sebesar 50 juta rupiah. Permintaan pemberian THR itu dilakukan oleh Sekjen Kementan periode 2021-2023 Kasdi Subagiono sebanyak dua kali. Fajri pun merinci, dari total nominal tersebut dibagi-bagi sebesar 10 juta rupiah untuk Saharul Yassin Limpo dan sisanya dibagi rata kepada para staff dengan nominal beragam mulai dari 500 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Saharul Yassin Limpo, Jamaluddin Kudubun, enggan memaparkan kebenarannya. Jamaluddin pun menambahkan saat ini pihaknya masih fokus dengan pembuktian dari keterangan para saksi, termasuk rencana jaksa penuntut umum dari KPK yang akan menjerat keluarga dari mantan Menteri Pertanian dengan Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!